Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semuanya kali ini saya akan memperbaiki satu buah motor Mioje ini dia penampakan motornya motor ini mengalami kendala berbet kawan-kawan jadi biasanya mil yang ada disini itu biasanya nyalanya satu kali pas di kontak itu satu kali nyala terus padam langsung kita start dan normal nah kali ini motor ini nyala lagi milnya kita lihat ya kendalanya seperti ini ini kita kontak nah ini nyala terus mati kita tunggu apakah ada mil nyala nah satu satu lama ya satu dua tiga empat lima nah itu satu lama lima cepat satu satu dua tiga empat lima nah itu berarti menandakan kode keruksakan yang ada di motor ini adalah lima belas berarti satu lama itu berarti hitungannya sepuluh dan lima cepat berarti lima ya kalau cepat itu berarti satu kali itu berarti hitungannya satu jadi lima kali cepat satu kali lama berarti lima belas nah berarti keruksakan di motor ini bisa dibilang di bagian TPS atau soket TPS kendor atau bisa TPS nya error nah jadi kita akan mencoba memperbaikinya kita akan membongkarnya karena motor ini gak enak dipakai kawan-kawan jadi gak bisa pol gas berbet seperti itu kawan-kawan kita akan coba perbaiki kita akan coba bongkar dan setting-setting oke kawan-kawan saksikan terus dan ikuti terus video motor ini ya ini sudah kita bongkar ya kawan-kawan ya nah sekarang kita akan coba buka throttle body ini kita akan cek nanti sekalian kita bersihkan kemudian kita cek tadi yang terkendala di motor ini menurut menurut lampu mil yang menyala itu ada kendor di bagian soket soket manakah yang kendor soket itu adalah soket bagian TPS yang di bawah sini nanti biar lebih jelas kita bongkar dulu throttle body nya agar kawan-kawan bisa lebih paham melihat yang mana yang kendor apakah benar-benar kendor TPS nya atau error TPS nya oke kawan-kawan kita saksikan ini dia nih kawan-kawan ini sudah saya bongkar nih throttle body ya nah kita lihat nah tadi yang saya bilang bagian TPS nya itu yang ini ya ini bagian TPS ini bagian ISC nah jadi yang tadi ada di lampu mil waktu kita kontak itu nyala nah bagian sini soket ini biasanya soket ini kendor tapi kalau kita cek di soket ini ini keadaan soket nya sih bagus nih ini keadaan soket nya bagus gak ada kendor kendor nya barusan nah berarti ada kadang-kadang atau kemungkinan ada error disini tapi nanti kita perbaiki dulu untuk bagian soket ini mudah-mudahan bagian soket nya bagus mudah-mudahan bagian soket kita perbaiki itu bisa joss setelah kita cleaner ya setelah kita perbaiki jadi kawan-kawan jangan dulu panik jangan dulu panik pokoknya kita perbaiki dulu bagian soket ini oke ini bagian ISC kawan-kawan nah disini saya jelaskan sedikit ya nah ini untuk ujung ISC ini kotor sekali nih ini sudah banyak kerak tuh sudah banyak kerak nah ini sebenarnya untuk langsap ya untuk stasioner jadi apabila kerak menumpuk disini ini bisa jadi stasionernya gak normal langsamnya gak normal nah kemudian nanti di bagian yang berputar ini tuh sebenarnya ini ada settingannya nah nanti kita sekalian setting agar langsamnya bagus normal dan tarikan motornya bisa mantap nah kemudian ini TPS nah ini TPS ya Throttle Position Sensor nah ini untuk sensor bukaan gas tuh lihat ini untuk sensor bukaan gas aja disini sensornya kotor sekali kawan-kawan ini kotor sekali nah ini aduh pokoknya berpengaruh sekali ini sama performa motor oke kita lanjut ke pembersihan cleaner yang untuk tahap cleaner ini saya yakin kawan-kawan sudah paham lah nanti setelah beres tahap cleaner kita akan lanjutkan video yang selanjutnya bagian tahap pen-settingan ya sekarang kita ke tahap pembersihan dulu lah oke ini tahap cleaner sudah beres kita masuk ke tahap pen-settingan ya kita pemasangan kembali untuk bagian TPS ini kita pasang seperti biasa pasang kembali seperti semula ya seperti ini oke kita pasangkan kita coba dulu menggunakan TPS yang bawaannya nanti kita coba setting menggunakan scanner apakah apakah masih bisa kita reset bisa pakai yang ini ataukah harus diganti nanti bisa ketahuan nanti nanti kita coba ya nah kemudian bagian ISC nah ini untuk bagian ISC ini kita pasangkan dulu kita putarkan dulu sampai mentok nah kemudian kalau sudah mentok seperti ini kita ambil patokan saja mau dimana seperti ini boleh ya arahnya seperti ini boleh kemudian kita buka 3 putaran 1 2 3 putaran ya 3 oke itu settingan sementara untuk kita pasangkan ya agar langsamnya bagus dan nanti performa motornya juga bisa bagus kemudian kita pasang seperti semula ya nah seperti ini oke sorry 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 bentar kembali ini nah kita pasang kembali seperti ini oke kemudian pengikatnya kita pasangkan nah ini jangan dulu terlalu kencang ya nanti agar kita bisa geser dikit-dikit nah ini kan bisa bisa geser dikit-dikit tuh ada sepelang ya nanti sepelang ini untuk kita setting dikit-dikit bisa untuk menaikkan dan mengecilkan di bagian langsam dan enak apa enggak nanti nah ini jangan dulu kenceng-kenceng nanti kita kencengin kalau sudah kita ketemu settingan ya oke udah beres nih kita langsung pasangin ya coba tinggal ini injektor ya kita injektor belum belum kita ultrasonic nih bentar kita ultrasonic dulu bagian injektor ya bagian injektornya kita bersihkan dulu nanti bentar jadi inilah mungkin tahapan-tahapan settingan yang dilakukan di motor injeksi ini injektornya kita mulai menggunakan alat-alat getar ultrasonic untuk mempersihkan injektor ini cairan usus untuk mempersihkan sebentar kita menggunakan arus listrik nah oke kita mulai bersihkan dengan watt 50 watt dengan kekuatan 50 watt kita bersihkan 5 menit saja kita langsung on nah disini kawan-kawan bisa lihat nah disini kelihatan kotoran-kotorannya keluar kelihatan ya tuh tuh itu kotoran yang keluar dari dalam injektor kawan-kawan nah ini nih kalau bisa akan gak jelas ini kita perjelas ya nah ini kawan-kawan bisa lihat pada keluar semua kan nah ini bakal meningkatkan performa sepeda motor ini oke kita lanjut pasang dulu bagian throttle body nanti ini setelah beres kita langsung ambil ya kawan-kawan semuanya ini sudah terpasang ya nih kawan-kawan bisa lihat ini sudah terpasang dan bahkan aki pun saya coba disini dulu biar bisa gampang setting-settingnya kita coba nyalakan pasangannya sudah beres sekarang sudah kita akan coba hidupin disini kita lihat lampu mil yang tadi apakah masih menyala nah ini pertama kemudian kita tunggu sebentar apakah disini masih ada kedipan atau enggak oke disini ternyata kedipannya sudah tidak ada kawan-kawan nah kalau sekarang kedipannya sudah tidak ada kemudian kita lihat kesini nah disini saya sudah menggunakan scanner ini ya akan menggunakan scanner ini scanner ini akan kita gunakan untuk mereset di bagian ISC ya jadi ISC nya akan kita reset agar langsamnya normal kita coba dulu sebelum kita reset nih langsamnya seperti apa nah ini langsamnya seperti kuda jingkrak ya enggak normal nih nah ini kawan-kawan bisa dengar oke nah sekarang kita akan coba reset menggunakan ini menggunakan scanner ini ya kawan-kawan bisa lihat nah ini sudah di menu ya sudah di menu ini kita akan coba di Yamaha ya nah Yamaha tambahan jagun nah kita coba nanti sebentar oke kita enter dulu nah disini kita lihat bagian pool diagnosa ya oke belum connect nah disini sudah sudah masuk ke menu ya kita cari ISC ya ISC kita cari ISC biasanya ini minta di reset mana ISC nah ini kontrol pusat-putaran langsam ya ISC ya ini kita enter oke kita enter active tuh kemudian kita cari lagi yang lain oke nah ini kita koreksi ya kita harus menghapus nilai koreksi ISC ini enter ya oke sudah 0 oke sekarang kita kembali ke menu ini standar nah ini menu standar kita matikan dulu kontaknya kita enter kita on kan lagi sebentar ya oke belum connect kita mulai ulangi oke iya nah ini sudah connect kita selamat menikmati selamat menikmati